Saat ini, hanya ada dua orang yang bisa diatur oleh Chen Jiu. Salah satunya adalah bibinya, Chen Hanzui. Meskipun dia tidak bisa melakukannya, dia bisa bermain dengannya, yang juga sangat menyenangkan. Yang kedua adalah Dewi Chen Jiu, Mulan. Begitu dia menemukannya dan mengeluarkan mata air naga langit dan bumi, dia hampir yakin bahwa dia akan bisa bersenang-senang. Namun masalahnya sekarang adalah Chen Jiu sedang memikirkan orang ketiga, yaitu peribunga segudang, Mudan, yang baru saja menjalin hubungan dengannya. Merasa bimbang, Chen Jiu kembali ke sekolah Kian Kun. Karena tidak dapat mengambil keputusan, ia hanya dapat kembali ke halamannya sendiri. Bos, kami tahu kau akan kembali dengan selamat. Tahukah kau itu? Kali ini terlalu mengerikan. Seekor naga suci tingkat tinggi benar-benar muncul. Jika bukan karena seorang senior yang misterius, kita semua mungkin telah musnah. Zhang Xinran masih memiliki sedikit rasa takut saat dia menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun dia tidak tahu bahwa Chen Jiu adalah pelaku sebenarnya. Baiklah, kalian semua, duduklah. Aku akan membantu kalian meningkatkan basis kultifasi kalian. Melihat ekspresi khawatir mereka, kepercayaan Chen Jiu kepada mereka pun tumbuh. Dia segera bersiap untuk membantu mereka meningkatkan basis kultifasi mereka agar mereka bisa memperoleh kekuatan yang lebih besar. Apa, meningkatkan basis kultifasimu? Bos, kamu, kamu tampak sedikit berbeda. Zhang Kuang menatap Chen Jiu dengan kaget. Saat kamu berdiri di depan kami, itu seperti kamu adalah penguasa langit dan bumi, mengendalikan segalanya. Kamu, apakah kamu telah menjadi seorang Grandmaster? Itu terlalu kuat. Bagi seorang Grandmaster baru untuk memiliki kekuatan seperti ini benar-benar tidak terbayangkan. Bos, bisakah kau benar-benar meningkatkan basis kultifasi kita? Li Xiaoyao sangat gembira. Dia duduk dengan patuh timur, selatan, barat, dan utara. Zhang Xinran, Wang Bao, Zhang Kuang, dan Li Xiaoyao semuanya duduk. Mereka semua menatap Chen Jiu dengan penuh harap. Mereka ingin tahu bagaimana dia akan membantu mereka. Ini air mata air naga langit dan bumi. Minumlah dulu. Chen Jiu dengan tidak sopan menuangkan secangkir untuk mereka masing-masing. Dengan penuh kis spiritual, dia menaruhnya di depan mereka. Ini, ini adalah mata air naga langit dan bumi. Bos, kau benar-benar mendapatkannya. Mereka berempat menelannya dengan tidak sabar. Cahaya biru safir menyala, membuat mereka tampak seperti empat buah safir, cantik dan mistis. Cahaya itu berkedip selama dua jam sebelum akhirnya menghilang. Pada saat ini, Chen Jiu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berteriak, Sekarang aku akan memberikan kekuatan Yuan tertinggi kepadamu. Gunakan hatimu untuk menyatu dengannya, dan kamu akan mampu memahami langit dan bumi. Kamu akan mencapai puncak alam Grandmaster tubuh manusia. Gemuruh, energi asal berdaulat saat ini bagaikan naga biru, sangat luas. Tubuh Chen Jiu terbelah menjadi empat, seperti empat naga yang berenang, dengan ganas menggali ke dalam tubuh keempat orang itu. Ah, keempatnya menjerit dengan sedih. Dengan meridian mereka yang sempit, bagaimana mereka bisa menahan kekuatan Yuan Chen Jiu yang tirani? Darah segera mengalir keluar dari tujuh lubang mereka, dan mereka hampir pingsan. Bisakah kau menahannya? Chen Jiu meluangkan waktu untuk bertanya. Bos, jangan khawatir. Kami pasti tidak akan mengeluh. Kempatnya tampak tegas. Mereka mengatupkan gigi dan tidak menunjukkan rasa takut. Bagus. Chen Jiu memuji mereka. Kekuatan Yuan-nya yang kuat sekali lagi membuka meridian dan dantian mereka. Melalui teknik sembilan revolusi, Chen Jiu telah membantu mereka berempat meningkatkan kekuatan dan lebar meridian mereka lebih dari sepuluh kali lipat. Adapun kekuatan Yuan-nya, setelah dipakai, itu juga telah membentuk hubungan dekat dengan mereka berempat. Pada akhirnya, itu menyebabkan kekuatan Yuan menghilang ke dalam dantian mereka, kurang lebih menyatu dengan kekuatan Yuan mereka. Gemuru, tiba-tiba mereka berempat menjadi jelas. Dunia yang cerah, gerbang Yuan-ki, terbuka satu per satu untuk mereka berempat. Tidak ada argumen, tidak ada perlawanan. Dan, setelah menyatu dengan kekuatan Yuan tirani Chen Jiu, terlalu mudah bagi mereka untuk membuka gerbang milik mereka. Alam Grandmaster langsung berkembang. Aura di sekitar mereka berempat tiba-tiba berubah, menyebabkan Chen Jiu mendecak lidahnya karena heran. Di masa lalu, manusia adalah makhluk hidup di langit dan bumi. Namun, langit dan bumi tidak baik hati dan memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing jerami. Bahkan manusia, yang merupakan pemimpin semua makhluk hidup, tidak menerima perlakuan istimewa dari langit dan bumi. Namun, sekarang berbeda. Setelah mencapai alam Grandmaster, mereka menjadi sahabat langit dan bumi dan memperoleh pengakuan semacam Yuan Qi. Mereka dapat memanipulasi sebagian Yuan Qi langit dan bumi untuk berkultivasi dalam pertempuran. Gemuruh, setelah mencapai alam Grandmaster, mereka berempat menyerap Yuan Qi langit dan bumi dengan upaya besar untuk memurnikan tubuh mereka dan mengkonsolidasikan alam mereka saat ini. Terlalu lambat, memurnikan kekosongan menjadi ketiadaan. Chen Jiu melihat kecepatan orang-orang ini menyerap Ki Primordial. Mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan dengannya. Jadi, dia hanya mengambil keputusan dan menggunakan 95 Ki Primordial tertinggi untuk membentuk beberapa segel pemurnian kekosongan menjadi ketiadaan sederhana dan menempelkannya di punggung mereka. Gemuruh, munculnya diagram formasi ini segera memenuhi keempatnya dengan energi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka telah menyelesaikan penyempurnaan dan konsolidasi. Bos, saya sangat berterima kasih karena telah memberi kami kesempatan hidup baru. Terimalah rasa terima kasih kami. Keempatnya merasa bahwa kekuatan mereka saat ini lebih dari 15 kali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka berlutut di tempat dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Baiklah, cepatlah berdiri. Kita semua bersaudara. Jangan perlakukan kami seperti orang asing. Chen Jiu dengan ramah mengangkat mereka satu persatu dan memperingatkan mereka dengan serius. Meskipun kita telah mencapai alam Grandmaster, kita masih terlalu lemah. Ada beberapa hal yang belum terungkap. Kalian tidak boleh memberitahu orang lain. Dimengerti, bos. Kami tidak akan bertanya apapun. Ketika saatnya tiba, bahkan jika musuh menggeledah jiwa kami, kami tidak akan tahu apapun. Zhang Xinran dan yang lainnya kini setia kepada Chen Jiu. Mereka hanya mendengarkan perintahnya dan tidak perlu menjelaskan apapun. Jika ada yang berani menyentuh saudara-saudaraku, Chen Jiu, aku pasti akan membuat mereka mati tanpa tempat pemakaman. Chen Jiu dengan angkuhnya mengajarkan dao. Bos, sekarang kita sudah menjadi Grandmaster, haruskah kita mencari waktu untuk menjadi murid inti? Li Xiaoyao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Menjadi apa? Saya pikir menjadi bos di halaman elit itu bagus. Begitu kita sampai di sana, kita mungkin harus bertindak seperti cucu. Zhang Xinran tidak setuju. Halaman inti memiliki lebih banyak sumber daya daripada di sini. Namun, jika kita pergi ke sana, saya khawatir kita tidak akan dapat memperoleh poin prestasi secepat itu. Bos, bagaimana menurutmu? Zhang Kuang juga tidak dapat mengambil keputusan. Jangan khawatir. Menjadi murid inti adalah jalan yang harus kita tempuh. Mengenai poin prestasi, aku punya pengaturan sendiri. Kau tidak perlu khawatir. Ayo pergi. Ujian itu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Chen Jiu melambaikan tangannya. Mereka berempat berkemas dan segera pergi ke halaman inti. Dengan kekuatan mereka saat ini, ujian ini hanyalah lelucon. Tidak perlu dikhawatirkan. 262. Chen Jiu adalah pengunjung tetap di halaman inti, jadi dia tidak asing dengan tempat itu. Dia segera menemui guru yang bertanggung jawab atas promosi tersebut. Oh, jadi Chen Jiu. Apa yang kamu lakukan di sini? Chen Jiu sekarang sangat terkenal. Bahkan di antara para guru, dia pernah mendengar tentangnya. Kita di sini untuk dipromosikan menjadi murid inti. Guru Xia, menurutmu kita bisa mulai. Chen Jiu tersenyum dan menatap pria parubaya di depannya. Xia Xi, seorang pria parubaya dengan wajah berwibawa, adalah direktur core courtyard. Kultifasinya berada di level ketujuh dari Grandmaster Realm, dan dia adalah seorang ahli tertinggi yang telah menguasai hukum alam. Apa? Kalian semua telah dipromosikan. Ini? Bagaimana kalian semua menjadi Grandmaster? Mata Xia Xi menyipit saat dia menatap mereka dengan kaget. Xia Lao Xi, bisakah kita mulai sekarang? Tanpa menjelaskan, Chen Jiu bertanya sekali lagi. Baiklah, kita bisa mulai. Ikuti aku. Xia Xi tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia membawa mereka berlima ke daerah terpencil di mana juga terdapat susunan pengujian yang besar. Masuklah. Selama kalian menggunakan kekuatan kalian untuk menghancurkan formasi ini, kalian bisa menjadi murid inti. Xia Xi mengingatkan mereka dengan ramah. Baiklah. Beberapa dari mereka mengangguk. Tanpa ragu, mereka melangkah ke formasi besar yang menyerupai pola naga berbentuk ular. Boom! Terjadi perubahan mendadak di langit. Susunan diaktifkan, dan gelombang ki primordial yang kuat mengunci mereka berlima, menjebak mereka secara terpisah. Bentuknya seperti mangkuk terbalik. Ki primordial mengembun dan menyatu dengan langit dan bumi. Jika seseorang tidak dapat mengendalikan ki primordial untuk menyerang, bahkan Grandmaster setengah langkah biasa tidak akan dapat menghancurkan segel ini. Murid inti umumnya adalah para master dari ranah Grandmaster. Tidak mudah untuk menjadi murid inti. Baginya, ujian hanya akan menguji apakah kekuatan serangannya telah mencapai standar. Tidak akan ada ujian pertempuran yang berat. Jika master seperti itu meninggal, itu akan menjadi kerugian bagi akademi. Bagaimanapun, pengalaman pertempuran dapat diasah di masa depan. Boom! Dengan ledakan keras, cahaya suci di tengahnya meledak. Seorang pemuda berjalan keluar dengan santai tanpa bernapas dengan berat. Ini, Chen Jiu, kau, siasi langsung tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Chen Jiu dapat menghancurkan formasi ini, dia tidak menyangka akan semudah itu. Dia samar-samar merasa bahwa Chen Jiu sekarang memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya. Dia sangat terkejut hingga berkeringat dingin. Boom! Seperti yang diharapkan, ada empat ledakan. Tidak ada kesulitan sama sekali. Li Xiao Yao dan yang lainnya berhasil memecahkan susunan dan memperoleh kualifikasi untuk menjadi murid inti. Bagus! Seperti yang diharapkan, para pahlawan datang dari para pemuda. Tapi Chen Jiu, izinkan aku mengingatkanmu bahwa Akademi Inti tidak seperti Akademi Elit. Semua elit Akademi yang tak tertandingi berkumpul di sini. Di masa depan, kamu tidak boleh terlalu impulsif. Kalau tidak, kamu akan membawa bencana yang fatal bagi dirimu sendiri. Siasi mengingatkan Chen Jiu dengan khawatir. Itu karena ada beberapa pertemuan besar di Akademi Inti yang bahkan dia, Sang Direktur, tidak mampu untuk menyinggungnya. Semua siswa jenius saat ini memiliki kemampuan yang menantang surga. Guru, kami tentu tahu apa yang harus dilakukan. Halaman seperti apa yang akan Anda siapkan untuk kami. Wajah Zhang Xinran dipenuhi dengan harapan. Halaman di murid inti dibagi menjadi beberapa tingkatan. Orang yang berbeda akan memiliki pengaturan yang berbeda. Hal ini menyebabkan murid inti sangat berbeda. Namun pada saat yang sama, hal ini juga mendorong para siswa untuk bekerja keras setiap hari. Ini, berdasarkan waktu kalian keluar dari pengasingan, Chen Jiu akan menerima halaman pondasi kelas 1. Sedangkan untuk kalian bertiga, kalian akan menerima halaman pondasi kelas 2. Siasi ragu sejenak, tetapi tetap memutuskan untuk berbicara dengan cara yang biasa. Oh, halaman pondasi, apa maksudnya? Chen Jiu langsung bingung. Tidak bisakah kita seperti perisuci murni dan langsung mendapatkan istana? Perisuci murni adalah kasus khusus. Chen Jiu, bibimu juga memiliki hak istimewa ini, tetapi kamu tidak. Siasi menjelaskan, sebenarnya, halaman pondasi tidak lebih buruk dari perisuci murni. Hanya saja kamu perlu membangun halaman baru sendiri. Misalnya, Tianzi yang terkenal, yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun, hanya memulai dengan halaman kelas 1. Adapun bagaimana kamu akan mengelolanya di masa depan, itu akan sepenuhnya bergantung pada kemampuanmu sendiri. Apakah kamu mengerti? Jadi begitulah. Aku mengerti. Kalau begitu, kamu bisa mengaturnya untuk kita. Cobalah untuk membuat kita sedekat mungkin. Oke. Chen Jiu menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Ya, itu tidak akan menjadi masalah. Siasi kemudian mengeluarkan peta halaman inti. Lengkungan pada peta itu penuh dengan catatan tentang orang-orang dan perubahan di berbagai halaman. Itu benar-benar karya yang luar biasa. Di peta ini, Chen Jiu melihat tidak kurang dari 100 bangunan seperti istana. Di antara semuanya, yang di tengah adalah yang paling megah. Itu adalah bangunan besar, tetapi lebih seperti raksasa, seorang kaisar. Itu memandang rendah semua orang, dan tidak ada yang berani menentangnya. Tian Xi. Chen Jiu bergumam pelan. Dia tidak mengajukan keberatan apapun terhadap pengaturan Siasi. Chen Jiu, keberuntunganmu sangat bagus. Kali ini, seorang jenius tewas dalam kekacauan gua iblis. Kau dapat menggunakan halamannya. Kau harus menghargainya. Siasi akhirnya menyerahkan sebuah medali dengan agak iri. Itu adalah kunci untuk membuka halamannya. Bos, kami akan membereskan semuanya terlebih dahulu. Setelah selesai, kami akan datang menemuimu. Zhang Xinran dan yang lainnya juga sangat penasaran dengan kehidupan di halaman inti. Mereka segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Baiklah, jawab Chen Jiu. Setelah berpamitan dengan Siasi, dia mengikuti peta di belakang medali komando dan segera menemukan halamannya. Halaman kediaman Wen Qing jelas pernah ditempati oleh seseorang sebelumnya. Sebenarnya, itu bukan hal yang langka. Sepanjang sejarah akademi, sebagian besar halaman pernah ditempati oleh seseorang sebelumnya. Halamannya sangat luas. Seperti rumah besar. Meskipun tidak terlalu tinggi, halamannya sangat luas. Semua halamannya berukuran sama. Semuanya sangat luas. Berdiri di depan halaman, Chen Jiu tidak terburu-buru untuk masuk. Ekspresinya agak canggung. Dia tiba-tiba membeku dan melihat ke sisi lain. Pemandangan yang sudah dikenalnya itu membuatnya terdiam. Istana etiril. Itu terlalu kebetulan. Setelah maju, dia menjadi tetangga Zhao Lian R. Chen Jiu benar-benar tidak bisa memutuskan tentangnya. Di depan Zhao Lian R, dia harus berpura-pura menjadi senior yang berbudil luhur dan berbudil luhur. Meskipun dia menyukai kecantikannya yang murni, baik hati, dan halus, sebagai senior, jika dia mengungkapkan pikiran seperti itu tentangnya, bukankah dia akan menghancurkan citranya sendiri? Tidak. Zhao Lian R tidak mungkin untuk saat ini. Jika dia mengungkapnya, dia tidak akan bisa menjelaskan masalah ramuan abadi miliknya. Kekhawatiran Chen Jiu bukan tanpa alasan. Lagi pula, jika kamu memberitahu seorang wanita cantik yang baru beberapa kali kamu temui bahwa Elixir of Immortality yang baru saja kamu gunakan dimuntahkan oleh benda miliknya itu, menurutmu apa yang akan dipikirkan wanita cantik itu? Akan lebih baik jika dia tidak mengebiri dia saat itu juga. 263. Memikirkan wanita cantik, Chen Jiu langsung merasakan bagian bawahnya membengkak. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak terburu-buru masuk ke rumah mencari cinta. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju istana es. Kalau bicara soal wanita cantik, siapa di antara mereka yang lebih mesra daripada bibinya? Chen Jiu langsung bergegas ke istana es untuk menemui Chen Hanswe yang selama ini ia pikirkan siang dan malam. Dia mengenakan gaun biru langit. Wajahnya yang oval tampak dingin dan suci. Temperamennya yang dingin tampaknya sudah menjadi sifat bawaan, sehingga orang-orang sulit mendekatinya. Namun, saat dia melihat Chen Jiu, rasa dingin itu mencair. Wajahnya dipenuhi kehangatan dan kepuasan. Chen Jiu, senang sekali kamu baik-baik saja. Ku dengar naga iblis suci lahir kali ini. Aku jadi khawatir setengah mati. Bibi, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Apa yang perlu ditakutkan dari naga iblis suci? Chen Jiu sangat senang dengan dirinya sendiri. Cukup, ku dengar tuanku hampir mati di perut naga kali ini. Dasar jalan kecil, selamatkan dia. Kalau tidak, saat naga itu memakannya, aku bahkan tidak akan bisa menemukan mayatnya, kata Chen Hanswe dengan ekspresi sedih. Baiklah, jangan bicarakan itu. Bibi, lihat ini. Chen Jiu lalu mengeluarkan botol harta karun itu dan membukanya. Aroma manis dan menyegarkan tercium, yang sangat menyenangkan pikiran. Ini, air mata air naga bumi surga. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Chen Hanswe segera mengambil botol itu dan melihat ke dalam. Dia tidak dapat mempercayainya. Sebanyak ini. Bocah, kau ingin mati. Legenda mengatakan benda ini berada di kedalaman dua iblis. Bibi, jangan khawatir. Bukankah aku masih hidup? Chen Jiu merasa senang dengan dirinya sendiri. Selain itu, izinkan aku memberitahumu kabar baik. Aku sudah menjadi murid inti. Aku hanya berjarak satu tingkat darimu. Apa, kamu, bagaimana kamu bisa maju secepat ini? Chen Hanswe menatap Chen Jiu dengan kaget. Dia baru berkultifasi selama beberapa hari, tetapi basis kultifasinya sudah berada pada level yang sama dengan Chen Jiu. Bahkan seorang prajurit Dragon Blue tidak mungkin sekuat ini, kan? Bibi, kamu tidak perlu merasa iri. Begitu kamu menggunakan air mata air naga langit dan bumi, kamu pasti akan maju dengan cepat. Chen Jiu mengingatkannya dengan ramah. Oh, kamu benar-benar memberikannya kepadaku. Kamu harus tahu bahwa benda ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, kata Chen Hanswe dengan penuh rasa terima kasih. Bibi kecil, siapa kita? Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Cepatlah ambil. Aku masih punya sesuatu untukmu, kata Chen Jiu. Dia tanpa basa-basi melepas celananya. Benda besar itu seperti pedang yang bertanya pada surga. Sekali lagi, Chen Hansun tercengang. Jantung Chen Hanswe mulai berdebar kencang. Seluruh tubuhnya terasa lemah. Ia merasa jiwanya tak berdaya. Ia menyadari bahwa Chen Jiu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bibi, aku sudah menahannya selama lebih dari sehari. Sungguh tidak nyaman. Jika kamu tidak terburu-buru, bantu aku dulu. Chen Jiu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kau, dasar aneh, jangan bilang kau ingin Bibi menggunakan mulutnya lagi untuk membantumu. Wajah Chen Hanswe langsung memerah. Dia terengah-engah. Jiwer, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Terakhir kali, aku tidak akan melakukannya lagi. Jangan pernah berpikir untuk memintaku membantumu melakukannya lagi. Tidak mengherankan jika Chen Hanswe langsung memikirkan hal ini. Itu karena setelah Chen Jiu menikmatinya sekali, dia telah mengganggunya beberapa kali, tetapi Chen Hanswe tidak menyetujuinya. Semakin dia tidak bisa mendapatkannya, semakin dia menginginkannya. Bibi, aku mempertaruhkan nyawaku untuk mencuri mata air naga langit dan bumi untukmu. Tidak bisakah kau membantuku? Chen Jiu awalnya tidak berpikir demikian, tetapi kali ini, melihat penampilan Chen Hanswe yang bingung dan jengkel, dia langsung menjadi bersemangat dan agak kehilangan arah. Dia memutuskan bahwa kali ini, dia harus menjatuhkan Chen Hanswe lagi dan membuatnya berlutut di depannya. Apa? Apakah Anda mengancam saya? Chen Hanswe dengan marah melemparkan botol itu kembali ke Chen Jiu. Ambil mata air naga langit dan bumi milikmu dan pergilah. Ada banyak wanita di halaman inti yang bersedia melakukannya denganmu. Kau bisa pergi mencari mereka. Huff! Bibi, jangan marah. Menurutmu aku kotor. Kalau begitu aku akan mencucinya, oke. Chen Jiu benar-benar murah hati. Saat dia menuangkan air ke dalam botol, air mata air naga bumi surga yang berharga mengalir seperti sungai kecil ke benda besar itu. Air itu dingin dan nyaman. Apa? Kau, dasar sampah, dasar bajingan. Kau menyanyiakan sumber daya alam. Mata Chen Hanswe membelalak kaget. Ia begitu marah hingga melompat berdiri. Ia tidak peduli lagi dengan citranya. Ia segera membungkuk dan menelan benda besar itu, berharap ia tidak akan kehilangan terlalu banyak air mata air naga langit dan bumi. Oh, Bibi, kamu sangat cantik. Kali ini, Chen Jiu sekali lagi tersentuh oleh kecantikan Chen Hanswe. Melihat tubuhnya yang memancarkan cahaya biru dari mata air naga langit dan bumi, dia tampak lebih seperti wanita cantik yang dingin. Dia begitu murni dan suci sehingga dia hampir mati karena kegembiraan. Si Zil, setelah beberapa saat, dia hampir selesai. Wajahnya memerah dan dia terengah-engah. Dia mengangkat kepalanya lagi dan berkata, Chen Jiu, apakah kamu harus menggunakan air mata air naga langit dan bumi yang begitu bagus untuk mencuci benda ini? Anda harus tahu bahwa setetes benda ini dapat memberikan manfaat bagi orang biasa seumur hidup. Bibi, aku tidak punya pilihan. Bibi tidak membantuku mencucinya. Aku merasa tidak enak, kata Chen Jiu dengan wajah sedih. Kau, jangan main-main lagi. Aku akan membantumu sekali lagi. Oke. Chen Hanswe menatap Chen Jiu dengan kecewa. Dia sangat khawatir Chen Jiu akan menyanyiakan air mata air naga langit dan bumi lagi. Jadi dia memutuskan dan jatuh lagi. Baiklah, asal Bibi bisa membantuku mencucinya, aku bersedia mendengarkanmu. Chen Jiu segera berjanji. Monster kecil, kenapa kau tumbuh lagi kali ini? Aku tidak bisa menggigitnya lagi. Chen Jiu mengeluh pelan. Namun, Chen Hanswe perlahan berjongkok di depan Chen Jiu dan mulai menelan dan memuntahkannya perlahan. Wajahnya sangat merah. Awalnya, dia tidak ingin membantu Chen Jiu mencucinya lagi. Karena rasa gatal terakhir kali membuatnya merasa sangat malu. Namun, di saat putus asa, Chen Hanswe membuat pengecualian. Hal ini membuatnya merasakan dahaga yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Seolah-olah dia sangat ingin mendapatkannya. Daya tahan hatinya pun melemah. Saat ini, Chen Hanswe hanya ingin benda itu menembus tubuhnya. Ia bahkan mulai membayangkan bagaimana rasanya jika benda itu benar-benar menembus tubuh bagian bawahnya. Dia sangat malu sehingga dia tidak berani mengangkat kepalanya. Setelah berjongkok beberapa saat, dia merasa sedikit lelah. Chen Hanswe berlutut dengan lembut di tanah. Kakinya yang ramping dan indah sedingin es. Dia secantik patung es. Bibi? Ah, aku tidak bisa. Chen Jiu menatap wanita cantik yang tak tertandingi ini yang melayaninya seperti ini. Bagaimana dia bisa tahan? Dia melepaskannya tanpa ampun di tempat. 264 Batuk-batuk, Chen Hanswe batuk pelan dan memutar matanya. Wajahnya yang dingin dan tegas tidak bisa menahan sedikit rayuan. Apakah kamu sudah mengurasnya sampai bersih? Monster kecil. Bibi? Aku mau lagi. Masih ada yang tersisa di dalam. Chen Jiu memohon. Baiklah, Bibi akan membantumu sekali lagi. Chen Hanswe tanpa sadar menjepit kakinya dan langsung menelan ludah lagi. Karena sudah seperti ini, mengapa tidak membiarkannya menikmatinya sepenuhnya? Itu sangat sulit, tetapi Chen Hanswe tidak sepenuhnya tidak memiliki pikirannya sendiri. Karena baru saja, setelah dia menerima suntikan Chen Jiu, dia merasa tubuhnya menjadi sedikit lebih stabil. 100 ribu serangga kecil itu tampaknya telah dibius dan tidak lagi berisik. Karena itu, Chen Hanswe segera memulai untuk kedua kalinya. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menenangkan reaksi yang tak terkendali di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Chen Jiu segera menjadi bersemangat lagi. Angin musim semi bertiup lagi, tetapi dia masih belum puas. Lagi-lagi, Chen Hanswe tidak patah semangat. Dia bertekad untuk membantu Chen Jiu agar tenang. Dia melakukannya lagi, tetapi tidak lama kemudian, Chen Hanswe tiba-tiba menelan ludah, dan seluruh tubuhnya mulai sedikit gemetar. Itu benar-benar sedikit membingungkan. Ah, perasaan ekstrim itu membuat Chen Jiu langsung mengaku kalah. Ia sedikit tenang dan menatap sosok cantik di depannya dengan wajah penuh kekhawatiran. Bibi, ada apa denganmu? Apakah aku mencekikmu? Aku, aku baik-baik saja. Biarkan aku tenang. Suaranya seperti nyamuk. Wajah Chen Hanswe semerah apel. Dia menundukkan kepalanya dengan berat dan tidak berani mengangkatnya sama sekali. Terlalu sulit. Terlalu memalukan. Tadi, orang lain mungkin bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi sebagai orang yang terlibat, hati Chen Hanswe seperti cermin. Dia tidak bisa lebih jelas tentang reaksinya sendiri. Puncak klimaks. Baru saja, Chen Hanswe sedang menunggu Chen Jiu. Kakinya yang ramping terkatuk rapat. Tanpa sadar, dia menggosok tubuhnya ke atas dan ke bawah. Anehnya, dia menggosok tubuhnya ke atas dan ke bawah sampai dia bisa merasakannya. Tentu saja, alasan mengapa dia begitu gembira adalah karena serbuan benda raksasa Chen Jiu membuatnya terlalu gembira. Tubuhnya secara naluria ingin dihibur olehnya. Begitu senangnya sehingga Chen Hanswe menelannya tanpa mempedulikan wajahnya. Bibi, apakah kamu terlalu lelah? Bagaimana kalau aku mengikatmu dulu? Chen Jiu menunggu beberapa saat. Melihat Chen Hanswe tidak bergerak, dia terlalu malu untuk bertanya lebih banyak. Dia benar-benar khawatir Chen Hanswe akan terlalu lelah. Kamu, dia menenangkan diri dan mendongak lagi. Chen Jiu masih sangat kuat. Chen Hanswe benar-benar takut. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Apakah ada yang salah denganmu? Aku, Bibi, bagaimana bisa kau berbicara tentang keponakanmu seperti itu? Chen Jiu berkata dengan wajah malu, Ini adalah efek samping dari peningkatan kekuatanku. Setelah ini, lain kali akan normal. Huff, kamu tidak pernah normal. Cepat ikat aku. Bibi lelah dan kenyang. Chen Hanswe benar-benar tidak berdaya menghadapi tombak langit itu. Baiklah, Bibi, Kalau begitu aku akan membantumu berdiri dulu. Kamu kembali ke tempat dudukmu untuk beristirahat. Chen Jiu mengikatnya lagi tanpa daya. Setelah merapikannya, Dia dengan baik hati membantu Chen Hanswe berdiri. Jangan, jangan sentuh aku. Aku baik-baik saja duduk di sini. Menghadapi kebaikan Chen Jiu, Chen Hanswe menolak dengan tegas. Bibi, ada apa denganmu? Chen Jiu bingung. Bagaimana mungkin tanah lebih baik daripada kursi? Baiklah, itu bukan urusanmu. Tinggalkan air mata air naga langit dan bumi untukku dan kau bisa pergi. Chen Hanswe kemudian mulai mengusirnya. Dia tampak terburu-buru. Bibi, mari kita mengobrol. Aku masih ingin menemanimu sebentar. Chen Jiu agak enggan untuk pergi. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan hubungan mereka. Bajingan, lihat apa yang telah kau lakukan padaku. Tidak bisakah kau membiarkanku beristirahat sebentar. Chen Hanswe langsung memarahi dengan marah. Aku. Baiklah. Bibi, jangan marah. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Oke. Chen Jiu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia buru-buru meninggalkan kendi air mata air naga langit dan bumi dan dengan enggan mundur. Bajingan kecil, kau benar-benar monster kecil. Tapi kau benar-benar maju ke alam Grandmaster begitu cepat. Kau telah memberiku kejutan. Chen Hanswe menatap punggung Chen Jiu dan berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Awalnya, aku tidak yakin tentang hal itu, tetapi sekarang tampaknya anak ini cukup mampu. Hal itu mungkin memiliki harapan. Huh, bocah sialan ini, dia sebenarnya tidak melakukan apapun padaku dan malah membuatku seperti ini. Kalau aku benar-benar melakukan sesuatu padanya, bukankah aku akan mendapat masalah? Chen Hanswe lalu menghela nafas pelan. Dia menggerakkan tubuhnya dan melihat ada titik basah di tanah. Wajah cantiknya memerah saat itu juga. Dia sangat malu. Baru saja, saat dia merasakan perasaan itu, semua cacing geli di sekujur tubuhnya tiba-tiba mengalir keluar seperti air pasang. Meskipun dia merasa sangat senang, penampilan memalukan ini membuat Chen Hanswe tidak dapat menghadapinya. Ya Tuhan, itu keponakannya. Dia benar-benar mengalami perasaan seperti ini padanya. Sebagai bibinya, bukankah dia terlalu tidak kompeten? Ini yang terakhir. Lain kali, aku pasti tidak akan menurutinya. Chen Hanswe memberi peringatan terakhir pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mabuk dan berkata, perasaan tadi begitu indah. Adapun Chen Jiu, setelah meninggalkan Istana S, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan pergi ke Istana Kemurnian Suci. Setelah dipermalukan selama setengah hari, dia tampaknya menjadi semakin agresif. Sekarang, dia hanya ingin benar-benar memeluk seorang wanita dan menikmati makanan lesat. Dan orang seperti ini tidak diragukan lagi adalah Mulan. Chen Jiu, kenapa kamu lagi? Melihat Chen Jiu, gadis kecil yang menjaga pintu, Li Er, mengenalinya. Dia tanpa basa-basi mengantarnya pergi dan berkata, kamu boleh pergi. Kakak Peri berkata bahwa dia tidak akan menemuimu selama tiga bulan. Apakah begitu? Chen Jiu tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Dia tampaknya telah memahami kehidupan seks Mulan sekarang. Di permukaan, dia tampak sangat sombong. Namun, Chen Jiu tahu bahwa alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita. Jika dia tidak bisa menerima seorang pria dan harus terus-menerus berhubungan dengannya dan melakukan hal-hal semacam itu, tidak akan ada seorang pun yang bahagia di hatinya. Chen Jiu tidak takut ditolak. Dia menyukai Mulan dan ingin mengejarnya dengan sepenuh hati. Dia tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Meskipun sedikit tidak tahu malu, di dalam hatinya, tidak ada perbedaan antara penjahat dan pria sejati. Pada akhirnya, dia akan menjadi pemenang terbesar jika dia bisa mendapatkan si cantik. Dibandingkan dengan Tian Xi, dia kalah dalam hampir semua aspek. Jika dia tidak menggunakan metode, maka dia akan kalah total. 265 Karena Chen Jiu lebih rendah darinya dalam hal kekuatan dan kultifasi, maka Chen Jiu tidak akan bersaing dengannya. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri dan mengandalkan hubungan yang telah terbentuk sebelumnya dengan Mulan untuk mengganggunya. Dia percaya bahwa suatu hari, dia akan mampu menggerakkannya. Mulan adalah Dewi di hati Chen Jiu. Bahkan jika dia harus menggunakan cara yang tidak bermoral, dia harus mengejarnya. Dalam hal ini, Chen Jiu berbeda dari kebanyakan pria caovinistik. Bagaimana kalau menyerah saja dan biarkan dia mengejar kehidupan yang lebih baik? Moto Chen Jiu selalu, datanglah padaku, dan aku akan memberimu kehidupan terbaik. Hei, Chen Jiu, bukankah sudah kubilang? Apa kau tuh Li? Cepat pergi. Peri kami tidak ingin melihatmu. Li, R melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan terus mengusirnya. Apa terburu-buru? Aku punya sesuatu. Bantu aku memberikannya pada Mulan. Dia pasti akan menemuiku. Chen Jiu lalu mengeluarkan botol giyok yang telah disiapkannya sebelumnya dan memberikannya pada liar. Bagaimana kalau 10 ribu poin prestasi per perjalanan? Apakah kau mencoba menakutiku? Li, R mengambil botol itu dengan hati-hati. Apakah menurutmu menakut-nakutimu akan menguntungkanku? Chen Jiu tersenyum tipis dan berkata dengan wajah penuh percaya diri. Baiklah. Karena nilainya 10 ribu poin, aku akan membantumu. Li, R akhirnya tidak dapat menahan godaan. Dia mengambil poin-poin itu dan berlari menuju Aula Kemurnian Suci lagi. Di Aula Kemurnian Suci, Mulan mengenakan pakaian putih. Sosoknya ramping dan anggun. Dia bangga dan suci. Dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Dia tidak memiliki dosa dan tidak ternoda. Dia tampak sedih dan muram. Dia mengayunkan pedang raja di tangannya dan dengan mudah menghancurkan langit dan bumi. Dia sangat kuat dan dingin. Gemuru, setelah serangkaian tebasan, Mulan akhirnya berhenti. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ketidakpuasan, meskipun aku bisa membunuh Grandmaster Level 4, aku masih belum mengerti misteri waktu. Jika ini terus berlanjut, kapan aku bisa memahami domain waktu? Huh, tubuhku tidak bisa merasakan arti waktu yang sebenarnya. Apakah potensi pertumbuhanku akan berhenti di sini? Mulan semakin tidak mau menyerah. Kakak peri, apakah kamu bebas? Tepat pada saat ini, suara liar tiba-tiba terdengar. Ada apa, liar? Bukankah aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak akan menemui siapapun selama tiga bulan ke depan? Kata Mulan dengan sedikit kesal. Kakak peri, jangan marah. Chen Jiu datang lagi, dan dia juga memintaku memberimu sesuatu. Lier buru-buru menjelaskan. Apa, Chen Jiu? Trik apa yang dia miliki kali ini? Bawakan padaku. Mulan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ya, liar masuk dengan hormat dan menyerahkan sebotol kecil. Ketika Mulan melihat botol seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia melotot ke arah liar dan buru-buru menyuruhnya keluar terlebih dahulu. Chen Jiu, dasar bajingan hina. Jangan biarkan aku melihat benda seperti itu di sana. Kalau tidak, aku pasti akan mengebirimu di masa depan. Mulan melotot marah ke arah botol itu. Tidak ada alasan lain. Botol ini berisi saripati Chen Jiu di masa lalu. Itu adalah jenis saus yang telah menipunya sejak lama. Meskipun dia mengumpat dengan getir, Mulan tetap membuka botol itu dengan lembut. Kinaga yang harum mengalir keluar, langsung membuatnya merasa segar dan sangat nyaman. Apa, mata air naga langit dan bumi? Mulan sedikit tercengang karena terkejut. Kali ini, aku juga berkontribusi pada kekacauan di sarang iblis, tetapi aku sama sekali tidak bisa membunuh dan masuk ke sarang iblis. Selain itu, konon kali ini, naga iblis tingkat suci muncul. Mata air naga langit dan bumi ini tidak mungkin diperoleh. Bagaimana Chen Jiu melakukannya? Bocah ini mengirim setetes mata air naga langit dan bumi ke sini. Apakah dia pamer padaku? Mulan menganalisis dan menyangkal. Tidak, bocah ini jelas bukan orang seperti itu. Dia pasti punya lebih banyak mata air naga langit dan bumi untukku. Hanya saja aku harus membayar harganya lagi. Dasar hina, bocah bajingan ini pasti menginginkan kecantikanku lagi. Mulan akhirnya memikirkan hal ini dan menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya yang indah. Dia tidak bisa menahan rasa malu lagi. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya menemuinya atau tidak? Jika aku tidak melihatnya, maka mata air naga langit dan bumi yang agung ini akan lenyap. Mulan segera merasa sedikit bimbang. Tetapi jika aku melihatnya, maka aku harus disiksa sampai mati olehnya lagi. Aku tidak akan bisa hidup dengan tenang. Ketika dia memikirkan perasaan yang sangat indah dan menjengkelkan itu, Mulan merasa sangat malu. Dia samar-samar memiliki harapan palsu di dalam hatinya, tetapi dia tidak mau tunduk pada Chen Jiu. Dia benar-benar tidak dapat mengambil keputusan. Kakak Pri, apakah kamu akan menemui Chen Jiu? Jika tidak, maka aku akan pergi dan menolaknya. Lier, yang sedang menunggu di luar istana, jelas tidak mengetahui dilema Mulan dan bertanya dengan cemas. Ah, jangan biarkan dia pergi dulu. Aku akan menemuinya nanti. Mulan terkejut dalam hatinya. Seolah-olah dia benar-benar takut mata air naga langit dan bumi akan terbang menjauh. Dia segera menjawab. Lupakan saja. Lagi pula, dia sudah melakukannya berkali-kali. Jika aku bisa mendapatkan mata air naga langit dan bumi, aku akan melakukannya lagi. Apa salahnya? Huff. Lagi pula, aku jelas sangat puas dengan cara itu, dan aku bahkan tidak perlu memaksakan diri. Chen Jiu sialan ini, dia lelah seperti sapi untuk memuaskanku dan bahkan memberiku sesuatu yang bagus. Dia benar-benar orang bodoh yang sangat besar. Setelah berubah pikiran, Mulan sebenarnya sedikit cemas untuk bertemu Chen Jiu. Namun, seperti biasa, dia tetap bersikap dingin kepadanya sebelum mengizinkannya masuk. Mulan, apakah perlu bersikap seperti ini? Chen Jiu mengeluh dengan enggan ketika akhirnya dia melihat seorang wanita cantik. Eh, kamu benar-benar maju lagi. Kamu benar-benar berhasil menyusulku, dan tubuhmu menjadi lebih kuat. Kamu akhirnya terlihat seperti seorang pria. Melihat perubahan Chen Jiu saat ini, Mulan juga sedikit terkejut. Mulan, jangan bilang kalau di dalam hatimu, aku ini bukan laki-laki sebelumnya. Kata Chen Jiu dengan sangat arogan dan tidak rela. Bah, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dasar bajingan, Mulan menegur dan berteriak dengan tidak senang, apakah kamu masih punya mata air naga langit dan bumi? Bagaimana menurutmu? Chen Jiu tersenyum tipis dan berkata. Berapa banyak yang kamu punya? Mulan bertanya lagi. Cukup untuk memuaskanmu? Kata Chen Jiu dengan percaya diri. Baiklah, aku akan memuaskanmu lagi. Kamu memberiku mata air naga langit dan bumi yang cukup. Bagaimana? Mulan tidak menahan diri dan mengambil inisiatif untuk mengajukan syarat. Oh, aku ingin tahu kepuasan macam apa yang dibicarakan perisuci. Chen Jiu tiba-tiba tersenyum aneh. Tampaknya hari-hari pelatihan gadis ini tidak sia-sia. Kau, kau tahu? Kau bersedia atau tidak? Wajah Mulan memerah dan berkata, Kau tampaknya tidak bisa mendapatkan keuntungan lain dariku. Jarang sekali perisuci bertanya, Kalau begitu aku dengan berat hati akan menyetujuinya. Chen Jiu tersenyum dan menyetujui dengan sangat arogan. 266. Kamu, bagaimana kamu ingin bermain kali ini? Melihat ekspresi Chen Jiu setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Mulan benar-benar marah. Dia benar-benar ingin mengusirnya, Tetapi dia harus meminta bantuannya, Jadi dia hanya bisa menahannya. Hei hei, aku punya ide sendiri. Peri Mulan, sebaiknya kau pasang tampang sombong itu dulu. Chen Jiu mengingatkannya sambil tersenyum licik. Huff, apakah kau tidak takut aku akan tenggelam dalam sembilan pedang kehendak pendamping Dan secara tidak sengaja membunuh penjahat sepertimu? Saat Mulan berbicara, ekspresinya sedingin es. Ia menjadi dingin dan suci sekali lagi, Menyebabkan dunia menjadi suram dan sepi. Bunuh aku, aku khawatir peri tidak sanggup melakukan itu. Kalau aku mati, siapa yang akan melayani peri? Chen Jiu tersenyum bangga, yang paling disukainya adalah penampilan Mulan yang arogan dan tidak terkendali. Ia percaya bahwa suatu hari, Ia pasti akan mampu mematahkan kutukan Jiu Gu Suot Inten dan membuatnya tidak lagi tenggelam di dalamnya. Apa yang kamu inginkan? Mulan tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup. Karena melihat senyum nakal Chen Jiu, Dia sedikit khawatir akan diberi pelajaran olehnya lagi. Tidak apa-apa, aku hanya ingin dekat dengan peri suci kita, kata Chen Jiu. Tiba-tiba dia datang ke belakang Mulan dan memeluknya erat-erat. Tangannya memanjat dan menjarah dengan sembrono, menaklukkan kota dan menduduki tanah. Gunung suci yang sombong, perut yang rata, kaki yang ramping dan indah, dan bahkan rawa yang sangat rendah semuanya diserang oleh Chen Jiu. Wajahnya yang angkuh semerah darah. Sosok Mulan yang tinggi dan ramping condong ke depan dan ke belakang sedikit. Kakinya yang indah ditekup dan dijepit erat. Dia memiliki ekspresi malu di wajahnya. Jangan, Chen Jiu, jangan lakukan itu lagi, oke? Ayo, aku bahkan belum bergerak. Peri, kau sudah menjadi mata air bening. Chen Jiu tertawa nakal. Chen Jiu, dot kau tidak akan senang jika tidak mempermalukanku, kan? Tegur Mulan. Ia malu dengan reaksinya sendiri. Baiklah, aku hanya bermain-main. Jangan terlalu kesal, oke? Ketika Chen Jiu melihat Mulan tampak sangat marah, dia segera menarik tangannya dan berkata, kalau begitu aku tidak akan bermain lagi, oke? Kamu, setelah didorong oleh Chen Jiu, Mulan merasa sangat kesepian dan sedih. Dia tidak tahan dengan perasaan ini dan mulai menantikan pelukan tadi. Mulan, apakah kamu menyesalinya? Jika kamu menyesal, aku akan segera pergi. Kesepakatan kita sudah berakhir, kata Chen Jiu dengan kejam. Tampaknya dia ingin segera pergi. Apa, kamu, tidak tahu malu. Mulan sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia melotot ke arah Chen Jiu dan memarahinya dengan keras. Bagaimana mungkin ada pria sepertimu? Kamu berjanji untuk membuat kesepakatan denganku, tetapi kamu berhenti di tengah jalan. Apakah aku, peri suci, membiarkanmu menyentuhku begitu lama tanpa alasan? Mulan, kau lah yang tidak mengizinkanku bermain. Chen Jiu punya alasan bagus. Meski dia tampak sok suci, dia tertawa dalam hatinya. Aku, tidak bisakah kau pergi ke tempat lain untuk bermain? Mulan sangat marah. Kacang kecil itu benar-benar terlalu berat untuk ditanggungnya. Tidak, aku suka bermain dengan benda itu, kata Chen Jiu tegas. Kau, kau benar-benar bajingan. Mulan sangat marah hingga menghentakkan kakinya. Ia merasa tidak berdaya. Mulan, kamu setuju atau tidak? Chen Jiu menegaskan lagi. Bajingan, cepatlah kemari. Mulan sangat malu, tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak punya pilihan selain setuju. Selain itu, dia sebenarnya cukup nyaman bermain seperti itu. Dia hanya tidak ingin jatuh di depan pria ini dan membuatnya merasa sangat malu. Ia, pikir Mulan dalam hatinya. Jika dia tidak bisa melakukannya setelah beberapa gerakan dan sepenuhnya bergantung padanya, maka dalam jangka panjang, tubuhnya akan sepenuhnya tunduk padanya. Apa yang harus dia lakukan? Mulan, aku tahu kau tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi ini. Chen Jiu tersenyum tipis seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Dia kembali ke belakang Mulan, memeluknya dengan lembut, dan mulai membelainya dengan tangannya yang besar. Eh, jangan, Mulan sangat terpuruk. Dia benar-benar tidak tahan dengan kenyamanan lembut seperti ini. Tidak apa, Chen Jiu langsung berhenti dan bertanya dengan wajah penuh keraguan. Jangan, berhenti. Meskipun dia sangat malu, Mulan tampaknya telah jatuh. Dia mulai bekerja sama dengan pria ini dan membiarkannya puas. Ya, Mulan perlahan mengerti. Jika dia tidak membiarkannya puas, maka dia tidak tahu berapa lama dia akan tersiksa. Semakin cepat dia memuaskannya, semakin cepat dia bisa menyingkirkannya. Dengan suasana hati seperti ini, Mulan tidak lagi menolak secara membabi buta. Sebaliknya, dia samar-samar mulai menyambut Chen Jiu. Adegan seperti ini agak mengejutkan. Dia adalah peri suci, murni dan suci. Mengenakan pakaian putih, dia tampak seperti peri yang dibuang. Dia cantik dan luar biasa. Dia adalah peri paling murni di hati dunia. Namun sekarang, seorang pria berdiri dekat di belakangnya. Tangannya yang besar bahkan meraih pakaian peri dan mempermainkannya dengan bebas. Peri itu tidak hanya tidak melawan, tetapi dia juga memiliki ekspresi malu-malu dan senang. Jika ini dilihat oleh orang lain, mereka akan sangat terkejut hingga gigi mereka rontok. Pria macam apa ini? Bagaimana dia bisa menganyaya peri seperti ini? Cek-cek, Mulan, kamu cantik sekali. Chen Jiu menatap wajah Mulan yang memerah dan tak kuasa menahan diri untuk menciumnya. Uh, uh, ciuman ini langsung mencium Mulan hingga tubuhnya bergetar. Dia benar-benar jatuh ke pelukan Chen Jiu dengan wajah penuh mabuk. Harum, manis dan lesat, hangat dan lembut. Chen Jiu mencicipi kelesatan Mulan dan membiarkannya rileks. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana? Apakah terasa enak? Mem, berikan padaku, ya. Menganggup pelan, Mulan menatap Chen Jiu dengan mata penuh nafsu. Apa yang salah? Apakah kamu sudah tidak puas dengan cinta dunia luar? Goda Chen Jiu. Uh, tolong beri aku cinta yang lebih dalam. Meskipun dia sangat malu hingga tidak bisa mengangkat kepalanya, Mulan tetap tidak bisa menahannya. Setelah satu putaran kenikmatan, bola api tampaknya telah menyala di tubuhnya. Dia sangat membutuhkan untuk dipadamkan dan diselamatkan oleh pria ini. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Tapi kali ini, bagaimana kalau kita memainkan trik baru? Kata Chen Jiu lagi. Trik baru apa? Wajah Mulan penuh dengan kebingungan. Aku ingin menutup matamu, kata Chen Jiu terus terang. Apa? Kamu nakal sekali, kata Mulan genit, tapi dia tidak melawan lagi. Maka, Chen Jiu menemukan sehelai kain putih dan menutupi mata Mulan. Ia juga tidak mengizinkannya melihat dengan indera ketuhanannya. Dengan cara ini, jika ia ingin melihat seluruh dunia, ia hanya bisa menilai dengan indera tubuhnya. Niscaya dengan penutup mata seperti itu, sensasi pada tubuhnya akan meningkat berkali-kali lipat dan menjadi lebih sensitif. 267. Berlututlah, berlututlah di hadapanku. Chen Jiu menatap Mulan yang ditutup matanya. Hidungnya yang halus dan bibirnya yang seputih giok membuatnya semakin bergerah. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Chen Jiu, hentikan. Menurutmu aku ini siapa? Gadis pelayanmu. Meskipun matanya ditutup, Mulan masih merasakan rasa malu. Sulit baginya untuk menerimanya. Baiklah, kamu boleh berlutut, asal kamu tidak merasa lelah, kata Chen Jiu santai. Begitulah adanya, Mulan tidak menolak lagi. Dia berjongkok sedikit. Melihatnya berjongkok, gunung suci yang mengjulang tinggi itu menekan ke bawah, memperlihatkan belahan dadanya yang indah. Terutama ekspresi suci dan murni di wajahnya, membuat Chen Jiu langsung melepaskan benda besarnya. Pa, pa, Mulan berkata dengan nada tidak puas, Chen Jiu, mengapa kamu memukul wajahku? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak boleh memukul wajah orang lain? Jika kamu tidak ingin dipukul, kamu bisa memanjakannya sedikit lagi. Dia akan patuh, Chen Jiu mengingatkannya sedikit. Apa, ini benda itu? Seolah-olah dia telah memahami sesuatu, Mulan sangat malu hingga wajahnya memerah. Namun, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia segera memegangnya dan berteriak kaget, Oh, ini. Mengapa benda itu tampak tumbuh begitu banyak? Chen Jiu, apakah kamu yang ada di depanku? Menurutmu, apakah ada orang lain di dunia ini selain aku yang memiliki kemampuan seperti ini? Kata Chen Jiu dengan geli. Situasi seperti apa yang terjadi? Mungkinkah orang lain? Huff, aku akan menggigitmu sampai mati. Kemudian, Mulan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Oh, gadis baik, kebenar-benar menggigitku, Chen Jiu sangat senang. Sess, ses, setelah beberapa saat, Mulan menekuk kakinya dan berlutut lagi seolah-olah dia benar-benar lelah. Mulan, Chen Jiu tidak dapat menahan diri lagi ketika melihat mata tertutup gadis itu melakukan hal yang begitu kotor. Dia hanya ingin melepaskannya secepat mungkin dan kemudian menodai peri ini sepenuhnya. Dia ingin meninggalkan jejaknya padanya sehingga tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Gul, Gul keduanya tentu saja merasa puas. Setelah jeda sebentar, Mulan tertawa pelan dan berkata, Chen Jiu, kali ini kamu sedikit cepat. Sepertinya meskipun lebih besar, belum tentu berguna. Aku, Mulan, kupikir kamu tidak ingin berlutut. Mengapa kamu berinisiatif untuk berlutut di hadapanku sekarang? Chen Jiu merasa hina dan tidak bisa menahan keinginan untuk melawan. Huff, kamu masih datang atau tidak? Mulan langsung menolak menjawab situasi ini. Baiklah, kamu boleh turun. Chen Jiu berkata dengan tidak sopan. Dia hanya ingin memanfaatkannya dan membiarkannya melihat apakah dia benar-benar berguna. Oh, Mulan sedikit malu dan senang. Dia tampak menantikannya. Dia membungkupkan tubuhnya dan memanjat di depan Chen Jiu. Bokongnya yang bulat dan indah itu sangat menggoda. Tidak ada alasan lain selain karena dia adalah perisuci, salah satu wanita tercantuk di benua Kiankun. Pa, Pa, Chen Jiu menepuknya pelan dengan tangannya yang besar. Ia merasa bahwa kehormatan tertinggi telah diberikan kepadanya. Tenanglah, gadis. Ayo, ayolah, Mulan memutar pinggang kecilnya pelan-pelan, membuat Chen Jiu hampir mimisan. Gadis kecil, Chen Jiu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melangkah maju dan menanggalkan pakaiannya. Dia langsung menyerang sampai ke dasar, menikmati keindahan Mulan. Oh, begitu, besar, Mulan gemetar. Dia tidak tahan. Dengan mata tertutup, semua sensasi di tubuhnya terkumpul pada satu titik. Itu langsung membuatnya mencapai semacam puncak. Itu sangat bagus sehingga dia merasa seperti akan pergi ke surga. Mulan, apa kabar? Apakah Anda sudah merasakan manfaat besar dari tuan muda ini? Wajah Chen Jiu penuh dengan kebanggaan. Huff, jangan berikan itu padaku. Jika peri ini tidak memikirkan kaisar tadi, apakah menurutmu kau akan membuat peri ini merasa begitu baik? Mulan tidak setuju. Dia tidak tahan melihat Chen Jiu bertingkah seolah-olah dia bisa menaklukkan semua wanita. Dia segera memanggil kaisar untuk menyerang Chen Jiu dan memberitahunya tempatnya. Dia tidak punya niat lain. Namun, kali ini, semuanya hancur. Niat awal Mulan baik, tetapi dia tidak tahu bahwa kata-kata seperti ini tabu bagi pria. Terutama di depannya, bukankah itu mencari kematian? Apa? Kau benar-benar masih memikirkan kaisar saat ini? Benar saja, Chen Jiu langsung marah. Dia dengan keras memerintahkan, aku akan menghukumu untuk mengatakan, aku mencintai Chen Jiu, sepuluh ribu kali. Chen Jiu, apakah kamu bercanda? Pikiranmu tidak mungkin selema itu, kan? Mulan masih merasa puas dengan hal ini. Apakah kamu akan mengatakannya atau tidak? Kalau tidak, aku tidak akan bermain lagi. Chen Jiu berkata terus terang. Dia segera menjauh dari Mulan, tidak memberinya kesenangan. Sial, ini tidak sepadan. Aku memberinya kesenangan, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padaku. Sebaliknya, dia berterima kasih kepada pria lain. Lalu aku ini apa? Aku bukan orang bodoh. Aku tidak akan melakukan itu. Uh, Chen Jiu, kamu, Mulan mengeluh dengan kesal. Mengapa kamu berpikiran sempit seperti itu? Mulan penuh dengan keluhan. Tentu saja, dia tidak mau melepaskannya. Melihat bahwa mereka sudah berada pada tahap ini, jika dia menarik pasukannya dan menyatakan bahwa dia tidak puas, bukankah mata air naga langit dan bumi miliknya akan sia-sia? Dia, seorang pri, telah dipermainkannya begitu lama tanpa hasil apapun. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Mulan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menerimanya. Lagi pula, tubuhnya benar-benar perlu diisi dengan benda itu sekarang. Kalau tidak, hatinya akan merasa sangat gelisah dan tidak nyaman. Saya berpikiran sempit. Mulan, sejujurnya, aku sudah bekerja keras untuk melayanimu. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun, setidaknya aku harus bekerja keras, bukan. Tidak apa-apa jika kamu merasa baik, tetapi kamu masih berterima kasih kepada pria lain. Bukankah ini contoh klasik dari orang yang tidak tahu berterima kasih? Chen Jiu mengkritiknya dengan wajah penuh ketidakpuasan. Aku, Mulan, terdiam. Ia merasa perkataan Chen Jiu tidaklah tidak masuk akal, tetapi di saat yang sama, ia berkata, aku tidak memintamu untuk melayaniku. Jika kau tidak memohon padaku untuk melakukannya, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Apa, Mulan, karena kamu sudah bilang begitu, maka kita tidak perlu membicarakan apapun hari ini. Aku pergi dulu. Kamu bisa berlatih sendiri di sini. Aku ingin melihat kapan kamu bisa maju. Chen Jiu marah. Konsekuensinya sangat serius. Dia langsung menyatakan bahwa dia ingin segera putus. Tidak, ketika mendengar bahwa Chen Jiu benar-benar akan pergi, Mulan menjadi cemas lagi. Dia segera memeras otaknya dan mencoba memikirkan cara untuk tetap tinggal. Apa, apakah ada hal lain? Peri suci kita. Suara Chen Jiu dingin dan kejam. Hatinya bergetar, seolah-olah dia sangat takut diabaikan oleh Chen Jiu. Mulan segera mengakui kekalahan dan berkata, Chen Jiu, aku salah. Oke. Kalau begitu, apakah kamu menerima hukumanku? Tanya Chen Jiu lagi. 268. Aaku, dot aku akan menerimanya. Oke. Chen Jiu, bolehkah aku tidak mengatakan itu? Mulan memohon lagi, merasa dirugikan. Tidak, kalau kamu tidak setuju, maka aku akan pergi. Chen Jiu mengancamnya tanpa ampun. Hei, jangan pergi. Aku akan mengatakannya. Aku akan mengatakannya. Oke. Dengan mata tertutup, dia benar-benar takut Chen Jiu akan pergi dan tidak mempedulikannya lagi. Mulan benar-benar membutuhkan Chen Jiu saat ini, tetapi pada saat yang sama, dia tidak benar-benar mau tunduk padanya. Memikirkan hal itu, Mulan berpikir getir dalam hatinya, Ria Bao, jangan berpikir bahwa aku akan benar-benar jatuh cinta padamu hanya karena kau membuatku mengatakan aku mencintaimu 10 ribu kali. Kau terlalu naif. Baiklah, katakan sekali saja supaya aku bisa mendengarnya. Chen Jiu akhirnya tersenyum saat ini. Aku mencintai Chen Jiu, Mulan mengatakannya meskipun dia berada dalam posisi yang sulit. Baiklah, karena kau mencintaiku, tentu saja aku akan memuaskanmu. Chen Jiu menganggup dan tidak banyak membantah. Sekali lagi, dia berlutut di belakang Mulan dan mulai memanjakannya. Em, ketika benda besar itu kembali memenuhi dirinya, Mulan merasakan perasaan yang luar biasa, dan itu membuatnya melupakan semua pertikaian yang tidak menyenangkan itu lagi. Salah satu alasan besar mengapa pasangan bertengkar sepanjang malam adalah karena selama mereka berkumpul dan saling memuaskan, maka semua masalah tidak akan menjadi masalah lagi. Pa, aku cinta Chen Jiu. Pa, aku cinta Chen Jiu. Kemudian, sebuah adegan yang lebih aneh dan tidak masuk akal terjadi di depannya. Chen Jiu sedang meniduri peri cantik itu sambil mendengarkan Dewinya menyatakan cinta padanya. Itu sangat memuaskan. Iya, meskipun dia tahu itu tidak nyata, Chen Jiu sangat yakin bahwa suatu hari, dia akan mengubahnya menjadi sesuatu yang nyata dan tidak bisa dipecahkan. Berulang kali, Mulan secara naluriah mengoceh, seolah-olah dia mengoceh omong kosong. Itu sangat memuaskan sehingga dia kehilangan semua akal sehat dan pikirannya. Perang antara pria dan wanita tidak ada habisnya, tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan hal yang paling indah pun akan berakhir. Ah, Chen Jiu tidak tahu sudah berapa kali, tetapi dia berteriak dan naik ke punggung wanita cantik itu. Untuk sesaat, tubuh dan pikirannya menjadi segar kembali, dan dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Uh, aku akan mati lagi, ekspresi Mulan linglung, mabuk dan linglung. Dia begitu lemah hingga tidak memiliki kekuatan lagi. Cahaya ilahi bermekaran, dan gelombang energi unsur mengalir dalam tubuh mereka, meningkatkan dan memulihkan kekuatan fisik mereka. Setelah beberapa saat, mereka memiliki indera baru. Chen Jiu, bolehkah aku melepas topengku? Begitu Mulan sadar kembali, dia langsung merasa sedikit tidak sabar, karena ditutup matanya seperti ini agak tidak nyaman. Baiklah, Mulan, Tuhan muda ini sangat puas dengan penampilanmu kali ini. Chen Jiu terdiam sejenak, dan jarang mengambil inisiatif untuk berdiri, tidak lagi menekan Mulan. Dia tidak berbicara, dan disertai dengan perasaan hampa, Mulan juga berdiri dan melepas topengnya. Secara naluria, dia melirik Chen Jiu, dan melihat bahwa dia berkeringat deras dan lelah seperti lembu. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga. Ria Bao, kau benar-benar idiot. Kau datang ke sini untuk membuat peri ini bahagia, dan kau sendiri sangat lelah, tetapi pada akhirnya, kau memberi peri ini mata air naga langit dan bumi. Apa yang kau lihat? Apakah kau menyadari bahwa Tuhan muda ini lebih jantan sekarang? Chen Jiu memamerkan otot-ototnya, seolah-olah sedang pamer. Otot-ototnya sangat kuat. Ya, kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, Mulan tidak menyerang Chen Jiu, dan malah memujinya sedikit, berharap dia akan terus bekerja keras. Kalau begitu, apakah kamu menyukai Tuhan muda ini? Tanya Chen Jiu penuh semangat. Di mana mata air naga langit dan bumi? Kata-kata dingin Mulan bagaikan air dingin, membasahi hati Chen Jiu. Huh, mungkinkah orang yang masih hidup seperti Tuhan muda ini tidak bernilai sedikitpun air mata air? Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya, namun tetap mengeluarkan botol mata air naga langit dan bumi dan berkata, minumlah sebanyak yang kau mau, ketika kau tak sanggup lagi menyerapnya, serahkan sisanya padaku. Oh, kamu benar-benar murah hati. Mengambil botol itu dan melihat masih banyak isinya, Mulan benar-benar tidak berdiri di tempat, dan langsung meminumnya. Sisel, cahaya biru suci menembus udara, dan seluruh keberadaan Mulan tampak lebih suci dan mulia. Memelihara tubuh dan pikiran, meningkatkan potensi. Setelah setengah hari, Mulan tetaplah Mulan, tetapi dia tampak lebih cantik dan tak tertandingi. Kulitnya yang seputih salju tampaknya telah menyerap cukup banyak kis spiritual, dan lembab serta lembut. Dunia Jiu Gu, membuka rongga spiritualnya, Mulan benar-benar mengaktifkan dunia kis spiritual dalam sekejap, luas, menyedihkan, dan hancur. Dunia suram, tidak ada makhluk hidup, dan tidak ada yang lahir. Mulan berada di dunia yang menyedihkan ini, seperti seorang penguasa, dan dia sangat kesepian. Dentang, tiba-tiba, mata Mulan yang dingin dan tanpa emosi menatap lurus ke arah Chen Jiu, menguncinya di tempat. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, larangan waktu. Boom, aliran kis spiritual mengubah aliran waktu di ruang ini, dan Chen Jiu merasa seluruh tubuhnya terkunci di tempatnya, dan dia tidak bisa bergerak. Huff, Chen Jiu, terima kasih telah mengirimkan mata air naga langit dan bumi dan membantu peri ini untuk maju ke tahap ketiga alam Grandmaster. Selanjutnya, peri ini akan membalas budi Anda dengan benar dan memotong akar kejahatan Anda. Dengan wajah dingin dan tanpa emosi, Mulan tiba-tiba mengeluarkan pedangki spiritual dan menebas ke arah Chen Jiu di udara dengan kejam dan tegas, tanpa ampun. Apa? Sial? Apa kau gila? Chen Jiu terdiam, dan buru-buru melangkah maju. Dengan suara ledakan, dia menghancurkan ruang dan menghindari serangan ganas ini. Oh, kau memang punya beberapa keterampilan, tidak heran kau bisa membuat peri ini tunduk padamu berulang kali, tapi kali ini kau tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Dengan senyum dingin, Mulan tiba-tiba mengeluarkan pedang ilahi dan pedangki membubung ke langit, sekuat matahari dan bulan. F. Asterisk cek, kamu bahkan mengeluarkan pedang ilahi tingkat raja. Mulan, kamu tidak mungkin serius, kan? Chen Jiu segera menjadi waspada. Kematian, tidak menjelaskan sama sekali. Mulan menebas dengan pedangnya, dan langit serta bumi retak, dan gunung serta sungai bagaikan tsunami. Sial, aku tidak akan bermain denganmu lagi, melihat wajah arogan Mulan, Chen Jiu samar-samar tahu bahwa dia telah tenggelam dalam konsepsi artistik sembilan pedang tunggal lagi, dan tidak bisa melepaskan diri. Sekarang bukan saatnya untuk bertindak, dan akan merepotkan jika orang lain datang. Bagaimanapun, kesadarannya saat ini masih jernih, dan Chen Jiu tidak khawatir dia akan keluar dan menyebarkan rumor tentang hubungan mereka. Dari 36 strategi, melarikan diri adalah yang terbaik. Naga terbang di langit, dua sayap terbentuk, dan menghancurkan ruang yang kacau. Chen Jiu segera melesat keluar dari aula, dan berlari keluar seolah-olah dia sedang melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ini, apa yang terjadi? Mengapa Chen Jiu berlari begitu cepat? Lier merasakan sebuah bayangan berlalu seperti angin, dan secara alami menduga bahwa itu adalah Chen Jiu. Boom, langit hancur berkeping-keping, dan sosok yang elok dan cantik muncul, tampak kesepian dan lelah dengan dunia. Lier gemetar ketakutan, dan mulai bersimpati dengan Chen Jiu. 269 Cuacanya sangat cerah, dan suasana hati Chen Jiu juga sangat baik. Tidak peduli apapun, dia sangat puas kali ini. Dia juga sangat bangga bisa melatih Mulan seperti itu. Kediaman Wenking, Chen Jiu akhirnya melangkah masuk. Ketika dia membuka pintu, dia melihat hamparan bunga dan tanaman yang tak terbatas. Bunga-bunga merah cerah bermekaran di seluruh halaman, dan aroma eksotis menyerbu hidungnya. Itu sangat memabukkan. Menginjak jalan bunga di tengah, Chen Jiu mengaguminya sambil berkeliling di halaman rumahnya. Tempat itu menempati area yang luas, radiusnya sekitar 10 km. Tidak banyak bangunan di dalamnya, hanya ola utama di tengahnya. Selain itu, tempat itu sebenarnya adalah rumah beratap jerami yang terbuat dari rumput dan pepohonan. Melihat atap jerami itu, Chen Jiu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Saudaraku, dulu kamu terlalu mengejar ekologi asli, bukan? Sambil menggelengkan kepalanya, Chen Jiu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Udara segar menyambutnya, interiornya sangat bersih dan rapi, tanpa setitik debu pun. Kematian seseorang bagaikan lampu yang padam. Untuk setiap murid yang meninggal, akademi akan mengirim orang untuk membersihkan barang-barang mereka. Chen Jiu tidak menemukan warisan apapun, tetapi syair diaulah membuatnya sedikit tertarik. Apa itu cinta? Hanya ada separuh bagian pertama dari bayi tersebut, dan separuh bagian kedua kosong. Garis horizontalnya adalah, meminta cinta. Sambil mendesah, Chen Jiu berkata dengan penuh emosi, sepertinya saudara ini juga terjebak oleh cinta. Di dunia, hanya cinta yang sulit dipahami. Selama ratusan juta tahun, berapa banyak orang jenius dan pahlawan yang terperangkap sampai mati. Itu benar-benar membuat orang mencintai dan membenci pada saat yang sama, dan mereka tidak dapat berhenti bahkan jika mereka menginginkannya. Karena aku melihatnya, itu adalah takdir. Biarkan aku menyelesaikan baik ini. Chen Jiu mengamati. Sambil berpikir, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengangkat jarinya untuk menulis, hanya biarkan orang-orang saling mengabdikan hidup mereka. Beberapa kata besar ditulis dengan darah di depan ola, penuh dengan perubahan hidup dan tekat. Perasaannya yang sebenarnya terungkap. Melihatnya, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh oleh dirinya sendiri. Saudaraku, aku harap kamu dapat beristirahat dengan tenang setelah melihat baik ini. Chen Jiu menghela nafas lalu berhenti melihat. Hei, ada yang salah. Chen Jiu segera menyadari ada yang salah. Ia bergumam pada dirinya sendiri, sebagai murid inti, seharusnya ada lebih banyak energi spiritual untuk dinikmati. Mengapa tidak ada energi spiritual di sini? Dengan menggunakan indera ilahinya, Chen Jiu segera mengerti. Di bagian bawah tengah, terdapat mata air roh yang terus-menerus memuntahkan ki roh. Namun, ki roh tersebut sebenarnya mengalir melalui lubang-lubang di tanah, yang mengarah ke bunga-bunga dan tanaman di seluruh halaman. Tidak mengherankan jika semuanya berwarna-warni dan indah. Tetapi apakah saya harus memotong kehidupan rumput baji ini? Chen Jiu agak enggan. Ia ragu-ragu dan memutuskan, mengapa saya tidak mencoba mata air spiritual ini dan melihat apakah saya dapat membukanya sedikit sehingga saya dapat menggunakannya bersama bunga-bunga. Berpikir seperti ini, Chen Jiu segera duduk bersila di dalam ruangan. Dia menggunakan indera ketuhanannya untuk melacak asal-muasal mata air spiritual. Di bawah halaman, terdapat sebuah formasi besar. Formasi itu tidak hanya melindungi keselamatan pemiliknya, tetapi juga menyalurkan energi spiritual tanpa lelah, menyehatkan tubuh dan pikiran. Energi spiritual adalah inti dari langit dan bumi. Energi spiritual mengandung Yuan Qi yang sangat murni, serta aura misterius. Meskipun tidak sekuat mata air naga langit dan bumi, efeknya tetap sama setelah waktu yang lama. Mengikuti terowongan formasi teleportasi, Chen Jiu menggunakan kesadaran jiwa yang kuat dan mendominasi untuk melawan arus. Setelah menempuh perjalanan puluhan kilometer di bawah tanah, ia tiba-tiba merasa bahwa kesadaran jiwanya telah berbelok tajam dan mengarah ke jurang yang sangat dalam. Di jurang, terdengar suara gemuruh. Suara itu seperti mulut mata air bawah tanah. Energi spiritual yang melonjak terus-menerus dipancarkan. Energi itu ditransmisikan ke seluruh akademi melalui berbagai formasi teleportasi, memberi makan ratusan juta murid. Oh, akhirnya, perasaan pencerahan tiba-tiba datang. Chen Jiu mendonga dengan indera jiwanya dan tercengang di tempat. Di pintu masuk lorong di bawah halamannya, di jurang tak berdasar, ada seekor naga besar yang sedang beristirahat. Tidak diketahui berapa kilometer panjangnya, tetapi kekuatan ilahinya sangat mengerikan. Energi spiritual yang mengepul meluap dari tubuh naga itu, dan tampaknya tidak menimbulkan bahaya apapun pada tubuhnya. Sulit membayangkan berapa banyak energi yang dikumpulkan naga seperti itu. Apakah ini pembuluh darah naga? Apakah nenek moyang kunonya terbentuk dari nadi naga seperti itu? Perasaan Chen Jiu rumit. Ketika dia melihat naga besar ini, dia merasa seperti semut, sangat lemah sehingga tidak layak disebut. Chen Jiu tidak berani mendekat. Arus udara yang kuat itu terasa seperti bisa menerbangkan jiwanya kapan saja. Chen Jiu tidak berani bertindak gegabuh. Dia memikirkannya sejenak, lalu memutuskan untuk fokus pada lubang misterius dalam formasi susunan itu. Di halaman kelas 1, jalur energi spiritual hampir menjadi yang terbesar. Jika hanya satu orang yang menggunakannya, pasti akan penuh. Namun, pemilik aslinya menanam halaman dengan bunga dan tanaman untuk menyuburkannya. Puluhan juta bunga dan tanaman ini menyerap energi spiritual pada saat yang sama, jadi tampaknya agak berlebihan. Meskipun lintasan formasi itu tidak terlihat, namun terlihat. Itu seperti pipa yang terhubung ke berbagai bagian jurang, menyerap berbagai jenis energi spiritual. Itu sangat stabil dan stabil. Chen Jiu mengerutkan kening. Dia ingin mengembangkannya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat saat dia merasa menyesal, segel formasi pemurnian void muncul di benaknya, membuatnya sangat gembira. Haha, dengan formasi ini yang membantuku menyerap energi spiritual, siapa yang bisa menjadi lawanku? Chen Jiu tertawa terbahak-bahak dan bergerak. Energi asalnya yang kuat segera meregang seperti jaring laba-laba, berkumpul di pintu masuk lorong untuk membentuk segel misterius. Gemuruh, energi spiritual yang kuat melonjak, meneru saat masuk ke lorong. Melonjak seperti sungai besar menuju halaman Chen Jiu. Bang, bang, energi spiritual yang kuat menyembur keluar. Tidak hanya memenuhi seluruh halaman dalam sekejap, tetapi juga menyebabkan semua bunga dan tanaman dipenuhi dengan energi spiritual seperti kabut tebal. Masing-masing dari mereka tampak lebih halus dan memikat. Selain itu, lebih banyak energi spiritual langsung memenuhi ruangan di tengah. Terkunci oleh susunan di dalam ruangan, itu sebenarnya akan mengembun menjadi saat padat. Berkat nutrisi energi spiritual ini, seekor babi pun dapat berevolusi menjadi secerdas manusia. Hidup di sana sepanjang tahun memberi manusia manfaat yang tak terbatas. Berkat renovasi yang dilakukan Chen Jiu, Love Seeking Residence langsung menjadi salah satu hunian abadi terbaik di Akademi Skyspan. Tuan Muda, apakah Anda ada di dalam? Tepat saat Chen Jiu bersuka cita atas keberhasilannya, berpikir bahwa bahkan Putra Langit tidak dapat dibandingkan dengannya, gelombang fluktuasi datang dari udara. Seseorang memanggil pintu. Eh, Zhao Lianer, bagaimana dia tahu aku ada di sini? Chen Jiu membeku, lalu buru-buru bangkit dan pergi ke pintu. Bagaimanapun juga, hubungannya dengan Zhao Lianer masih cukup baik. Dia sama sekali tidak bisa mengabaikannya. 270. Zhao Lianer murni dan bersih, tak ternoda oleh dunia fana. Dia bagaikan peri, dengan sosok anggun, bening, dan tanpa celah. Sebagai peri halus, dia dikejar dan dikagumi oleh banyak pria di Universitas Kyankun. Selama bertahun-tahun, Zhao Lianer telah mengembangkan temperamen yang sombong dan mulia. Biasanya, dia tidak akan menatap pria-pria itu secara langsung. Namun hari ini berbeda. Dia berdiri di depan kediaman Wen Qing dengan ekspresi rumit, penuh harap, dan sedikit rona merah di wajahnya. Lian, R, mengapa kamu ada di sini? Chen Jiu segera muncul di depan kediaman Wen Qing dengan ekspresi bingung. Tuan muda, saya tamu. Apakah Anda tidak akan mengundang saya masuk? Zhao Lian, R berkata dengan kesal. Ah, baiklah, silakan masuk. Chen Jiu tertegun dan segera mengundang Zhao Lian, R ke kediaman Wen Qing. Wah, cantik sekali. Tuan muda, Anda luar biasa. Begitu Zhao Lian, R masuk, bunga-bunga indah menyambut matanya. Dia sangat menyukainya. Ahem, tidak apa-apa. Itu hanya tipuan kecil. Chen Jiu tidak menjelaskan apapun. Lagipula, dia juga punya peran di dalamnya. Tuan muda, apakah Anda penasaran bagaimana saya menemukan Anda? Zhao Lian, R mengalihkan pandangannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Chen Jiu. Dia tidak terlalu memperhatikan bunga-bunga itu. Ya, Chen Jiu mengangguk. Tuan muda, Anda keterlaluan. Anda bahkan tidak memberitahu saya bahwa Anda adalah tetangga. Jika saya tidak pergi mencari Anda kali ini, saya tidak akan dapat menemukan Anda di sini. Zhao Lian, R berkata dengan nada mencelah. Kau pergi mencariku. Ada apa? Chen Jiu bertanya dengan ekspresi curiga. Tuan muda, Zhao Lian R langsung tersipu. Dia pergi mencari Chen Jiu karena dia merindukannya. Namun, dia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjelaskannya dengan cepat. Ku dengar naga iblis tingkat Sein muncul di gua iblis kali ini. Aku khawatir padamu. Oh, jadi begitulah. Kalau begitu jangan khawatir, naga iblis kelas suci yang remeh itu tidak ada apa-apanya bagiku. Chen Jiu segera melambaikan tangannya, berpura-pura lagi. Tuan muda, apakah Anda benar-benar telah menyelamatkan peri Wan Hua? Zhao Lian R segera membungkuh hormat kepadanya. Oh, jangan bicara omong kosong. Aku tidak punya kemampuan itu. Chen Jiu dengan cepat menyangkalnya. Tuan muda, jangan berbohong padaku. Kali ini, peri Wan Hua dijebak oleh naga iblis. Tidak mungkin dia bisa selamat. Bahkan jika dekan mengambil tindakan, waktu. Zhao Lian R dipenuhi dengan rasa hormat dan rasa hormat yang tak terbatas untuk Chen Jiu. Bahkan dekan. Ini bocor karena Ian berteriak di langit di atas akademi hari itu, memohon dekan untuk menyelamatkan hidupnya. Zhao Lian R menjelaskan, setelah peri Wan Hua kembali bersama dekan, dekan segera mengatakan bahwa itu adalah ahli senior yang melakukannya. Dia tidak ingin mengambil pujian. Aku tahu itu kamu pada pandangan pertama. Jadi begitulah. Chen Jiu mengangguk. Ayo masuk. Baiklah. Zhao Lian R mengangguk. Mereka berdua kembali ke kamar. Tatapan Zhao Lian R langsung tertuju pada puisi cinta di Aula Utama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, jadi senior juga seorang yang romantis. Ahem, aku hanya menulisnya dengan santai. Chen Jiu agak malu. Tak satupun dari bait-bait itu adalah ciptaannya sendiri. Namun, yang ia pahami adalah bahwa bait-bait itu berasal dari hatinya. Wow, betapa padatnya energi spiritual. Itu benar-benar membentuk air spiritual. Jika aku menggunakan air spiritual semacam ini untuk mandi, itu akan menjadi kenikmatan terbaik di dunia. Zhao Lian R dengan gembira menerima air spiritual di tangannya. Sebagai seorang wanita, dia secara alami suka mandi ketika dia tidak melakukan apapun untuk menyehatkan tubuh dan pikirannya. Zhao Lian R tidak memperlakukan Chen Jiu sebagai orang luar. Dia bahkan memiliki perasaan kagum padanya. Itulah sebabnya dia secara tidak sadar mengungkapkannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang wanita mengatakan bahwa dia ingin mandi? Oh, kalau begitu, aku akan membuat danau roh. Nanti, saat danaunya penuh, kamu bisa datang dan mandi sepuasnya. Chen Jiu tidak mengerti makna terdalam di balik ini, tetapi sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia menyetujui saran ini. Tanpa basa-basi lagi, Chen Jiu melambaikan tangannya dan menciptakan selokan dalam di sekeliling ruangan. Ia memadatkan ki spiritual dan meneteskannya ke dalam selokan, membawa mereka ke bagian belakang ruangan. Ada ruang terbuka kecil di sini. Biasanya, tidak banyak sinar matahari, jadi tidak ada bunga atau tanaman di sini. Gemuruh, dengan gelombang ki spiritual, sebuah lubang danau melingkar segera tercipta. Chen Jiu memandang mahakaryanya dengan puas dan tidak bisa menahan rasa puas diri. Bagaimana, apakah Anda puas dengan kedalaman dan ukurannya? Ah, Tuan Muda, wajah Zhao Lian R memerah. Dia benar-benar tidak bermaksud mengatakannya sekarang. Sekarang dia berpikir untuk datang ke sini untuk mandi di masa depan, dia tiba-tiba merasa malu. Hei, ada apa denganmu, Lian R? Chen Jiu bertanya dengan heran, apakah menurutmu itu terlalu kecil? Apakah kamu ingin yang dua kali lipat? Tuan Muda, bisakah Anda memberi saya lebih banyak ramuan ajaib Anda? Zhao Lian R tidak ingin membicarakan topik ini lagi. Dia tidak dapat menahan diri untuk segera memberi tahu dia tujuan lain dari perjalanannya. Dia menginginkan ramuan keabadian. Dan setiap gadis sangat terobsesi dengan gagasan awet muda. Apa, kau ingin ramuan keabadian lagi? Chen Jiu tiba-tiba mengerutkan kening, dan dia sangat enggan. Kekuatannya telah meningkat, dan dia perlu buang air. Namun, dia baru saja memuaskan dirinya sendiri dengan Chen Hanswe dan Mulan. Saat ini, jika dia hanya ingin memberi Zhao Lian R ramuan keabadian, itu benar-benar akan membuatnya merasa sedikit dirugikan. Tuan Muda, Anda sudah berjanji kepada saya terakhir kali. Anda tidak akan menolak kali ini, kan? Zhao Lian R tampaknya tidak menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Meskipun dia menemukan bahwa wajah Chen Jiu tidak terlalu bagus, dia tetap tidak gentar. Lian R, lain kali ya. Chen Jiu membujuk dengan suara pelan. Ini juga dari hatinya. Tuan Muda, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda bisa beristirahat dan kembali dalam satu jam? Saya akan menunggu Anda selama satu jam, oke. Zhao Lian R sepenuhnya bergantung padanya. Sepertinya jika dia tidak memberinya ramuan keabadian, maka dia tidak akan pergi. Lian R, mengapa kamu begitu tidak berperasaan? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menegur. Tuan Muda, Anda telah berjanji kepada saya terakhir kali. Anda adalah seorang ahli senior. Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda, bukan? Zhao Lian R berkata dengan yakin. Aku, apa aku pernah berjanji padamu terakhir kali? Chen Jiu tiba-tiba tampak seperti sedang mencoba mengingat sesuatu. Dia menyadari bahwa dia benar-benar berjanji padanya terakhir kali. Sebagai seorang ahli senior, dia tentu harus menepati janjinya. selamat menikmati.